Musik Rangkaian kereta api terdiri dari lokomotif atau kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri dan gerbong. Rangkaian kereta berukuran cukup luas sehingga dapat mengangkut penumpang atau barang dalam jumlah besar. Kereta api mulai diperkenalkan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda tahun 1864. Disusul pembangunan jalur-jalur kereta api di Pulau Jawa dan beberapa lokasi di Pulau Sumatra. Sejak 28 September 1945, semua pelayanan angkutan kereta api menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Dan tanggal 28 September ditetapkan menjadi hari kereta api Indonesia. Menurut kamu bagaimana kereta api saat ini? Bagus, tiketnya mudah-mudah. Memberihatin kan seolah kereta api itu masih banyak asongan, yang gak berkarcis, corot-corot juga masih banyak. Kereta api dapat mengangkut penumpang dan barang. Sumber tenaganya berbeda-beda. Ada yang dari uap, diesel, dan listrik. Kereta api listrik paling banyak dipergunakan saat ini. Kereta yang satu ini adalah kereta luar biasa. Kereta ini pernah dipergunakan oleh presiden dan wakil presiden Indonesia pertama saat pemerintahan Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta tahun 1946. Sayangnya, sampai sekarang kereta api hanya menjangkau masyarakat di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatra. Ya, jadi Indonesia rencananya akan mengembangkan pengetapian, tidak hanya di Pulau Jawa dan Sumatra. Nantinya mudah-mudahan beberapa tahun ke depan di Kalimantan juga akan dibangin. Nah, untuk di Kalimantan juga tujuan utama pembangunan pengetapian di sana untuk angkutan barang, untuk mengangkut batu barang dari jarak pedalaman ke pelabuhan, kemudian dikirim ke berbagai negara atau ke Pulau Jawa. Karena di Kalimantan kan juga belum banyak penduduk. Kepadatan penduduk menjadi salah satu pertimbangan jalur kereta api dibangun. Tidak heran, transportasi utama di Pulau Jawa adalah kereta api. PT Kereta Api Indonesia pun harus bekerja lebih banyak untuk melayani para pemudik yang merayakan hari lebaran. Terima kasih.